Serius, pasti udah baca berita kan ya, baru juga lega nih, karena sepertinya kasus COVID-19 di Indonesia udah menurun drastis. Eh, ada lagi Omikron. Duh, kapan sih berakhirnya pandemi ini? Kesel deh. Ya, kalau ditanya sampai kapan, sama juga sih kesel juga karena nggak selesai-selesai ya. Tapi kalau ditanya kapan persisnya, kayaknya juga nggak punya jawaban ya kan. Tapi yang pasti di tengah pandemi seperti ini, satu hal yang harus kita lakukan adalah menjaga kesehatan kita dan juga menjaga pikiran kita supaya tetap positif, ya kan. Percaya bahwa pandemi ini segera berakhir dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan supaya imunitas kita tidak turun dan pola hidup kita sehat. Nah, selain pola hidup sehat, untuk meningkatkan imunitas tubuh, ada cara khusus lain nggak sih yang bisa kita lakuin? Ya, kalau ditanya soal pola hidup sehat, mungkin kita sama-sama udah tahu ya. Pola hidup sehat biasanya kan kita jaga pola makan teratur, olahraga dan istirahatnya juga rutin dilakukan. Terus tadi juga sempat nyebut bahwa kita juga harus jaga pikiran tetap positif di masa pandemi ini. Tapi aku mungkin tambahin lagi satu hal, soalnya kan Indonesia itu kaya banget sama yang namanya tanaman-tanaman herbal yang terbukti baik untuk kesehatan kita. Jadi aku itu juga rutin konsumsi ekstrak berbagai tanaman herbal Indonesia, salah satunya adalah sambiloto. Ih, sambiloto tapi kan pahit banget. Nah, itu tahu kalau sambiloto pahit, berarti udah pernah coba kan? Iya sih. Tapi percaya nggak kalau sambiloto itu punya khasiat? Percaya nggak? Mending kita tanya aja ya sama dokter Dini ya. Udah ada dokter Dini di studio yang bisa kita tanya-tanya tentang sambiloto, salah satu tanaman herbal di Indonesia. Halo dokter Dini, apa kabar? Halo dokter. Halo dokter. Salah juga intan. Apa kabar? Sama datang. Selamat datang. Nah dokter, tadi Darius bilang katanya sambiloto yang super pahit ini benar berkhasiat baik untuk menjaga kesehatan. Ini fakta atau mitos? Ya fakta dong intan. Karena gini sambiloto yang kita kenal itu memulai nama yaitu andrografis panikulatanis. Dan juga sudah dipakai oleh leluhur kita sebagai ramuan pahitan dan dikenal sebagai obat dewa dan juga dapat mengobati segala macam penyakit. Jadi untuk penggunaan sambiloto ini sebenarnya sudah dipakai oleh masyarakat pada awal-awal pandemi sehingga akhirnya sambiloto hilang di pasaran dan merasa kesulitan. Dan sebenarnya sambiloto itu juga berguna untuk menjaga stamina dan juga untuk menjaga derajat kesehatan tubuh kita. Wah luar biasa sekali fungsinya ya dok ya. Nah kalau sekarang kan selain masih pandemi COVID-19, kita kan sudah masuk di penghujung tahun. Biasanya kan kalau sudah berberber itu berarti masuk musim hujan juga dok. Jadi kita biasanya gampang terkena flu, pilek. Nah ini fakta atau mitos dok kalau sambiloto itu juga bisa digunakan untuk mengobati flu dan pilek. Ini fakta tentunya Mas Darius. Karena apa? Sambiloto itu mengandung juga satu zat yang memang tidak kalah pentingnya dengan tubuh-tubuhan lainnya. Yaitu diterpenlakton atau juga suatu zat yang sangat baik. Yang tadi juga dikatakan oleh Itan itu sangat pahit ya. Dan juga dapat mengeredakan flu dan juga sakit tenggorokan maupun demam maupun juga batuk pilek. Karena apa sebagai kandungan di dalamnya? Yaitu diterpenlakton ini berkhasiat sebagai antiradang, antibakteri maupun antivirus. Seperti kita ketahui juga kalau sesuatu yang berkhasiat itu adalah tanaman yang tumbuh di atas permukaan tanah. Dan juga dikonsumsi, jangan lupa tadi sudah dikatakan oleh Mas Darius kalau kita harus hidup sehat disamping menginum sambiloto. Yaitu dengan mengatur bagaimana istirahat dan tidur yang cukup. Kemudian kita juga olahraga teratur dan juga gerak aktif. Lalu dengan nutrisi yang sesuai dengan isi piringku. Lalu juga untuk mengelola stres dengan baik, sedang mengatakan relationship atau networking dengan sesama dengan yang sang pencipta. Banyak banget ya dok ya. Banyak banget ya dokter. Nah tapi dokter bagaimana dengan demam dok? Ini fakta atau mitos sambiloto bisa mengatasi penyakit lainnya selain flu dan pilak? Fakta dong Intan. Karena apa? Demam itu satu reaksi tubuh sebetulnya. Kalau ada penyerangan dari luar seperti bakteri, parasit maupun virus, itu tubuh akan menjadi suatu mekanisme pertahanan untuk melawan serangan tersebut. Dan jangan lupa tiap-tiap organ itu mempunyai juga tugas masing-masing. Dan inilah yang berfungsi sebagai departemen dalam negerinya. Pada uji klinis randomized clinical trial dengan crossover design, yaitu pada pasien-pasien diabetes mellitus yang sudah mengidap diabetes 4 sampai 19 tahun, di mana terjadi penurunan dari kadar gula darah sebesar 13,47 mg per desiliter pada kadar nocter, puasa, dan pada 2 jam sesudah makan yaitu 34,91 mg per desiliter. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, kalau sambiloto digunakan selama penelitian, ternyata pasien-pasien yang tadinya hipertensi itu menjadi normotensi. Akhirnya mereka kembali ke poliklinik untuk men-stop obat hipertensinya. Dan ini terbukti bahwa khasiat dari sambiloto juga sebagai vascular vasodilatator. Jadi dia memperbaiki kerja jantung. Dan juga kadar daripada enzim-enzim yang ada di tubuh, yaitu SGO2-SPT, itu juga normal. Jadi sambiloto ini dikenal juga sebagai hepatoprotektor, jadi melindungi liver. Dan yang patut dikatat di sini, dan saya juga waktu itu juga heran, kenapa ya orang-orang yang ikut penelitian saya itu di uji klinis berat badannya yang obese tipe 2, turun jadi 6 kg, yang indeks masalah tubuhnya normal naik jadi 2 kg. Ternyata sambiloto itu seperti mempunyai mata. Jadi mana yang kurang ditambah, mana yang lebih dikurangi. Jadi mereka larut seperti air mengalir. Itulah keunggulan daripada sambiloto yang digunakan oleh nenek moyang sampai saat ini. Luar biasa sekali dokter, ini bukan cuma untuk nurunin demam, atau juga untuk mengurangi gejala pilek, flu, tapi juga bahkan sampai penyakit-penyakit lainnya ya. Nah Intan berarti sudah makin percaya dong sama sambiloto khasiatnya ya kan. Walaupun memang kayak kata Intan tadi, rasanya itu luar biasa pahit ya. Bahkan dikenal sebagai raja pahit. Tapi manfaat yang dikandungnya itu sangat manis bagi kehidupan kita. Iya, aku sih percaya banget ya dokter Darius. Tapi repot dong kalau setiap hari harus selalu bikin godokan sambiloto. Ya, itu dia. Nggak usah khawatir Intan, karena sekarang semuanya udah serba simpel dan nggak ribet lagi ya kan. Kita mendingan lihat ke sebelah sana, kamu ikut sama saya, nanti saya tunjukin yang praktis-praktis ya kan. Tapi sebelumnya mungkin kita terima kasih dulu sama dokter Dini. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih informasi yang sangat luar biasa, sehat-sehat terus ya dok. Alhamdulillah, sehat dasar ya. Oke. Nah, Intan ini dia solusinya. Sido Muncul Natural Sambiloto. Sido Muncul Natural adalah rangkaian produk suplemen dari Sido Muncul ahlinya herbal dan inovasi. Dengan berbagai macam varian suplemen herbal dan vitamin dalam bentuk soft kapsul dan hard kapsul. Salah satunya, ya ini. Sido Muncul Natural Sambiloto. Dalam bentuk kapsul, ia mengandung ekstrak andrographis paniculata herba sebanyak 350 miligram. Dibuat dari daun Sambiloto berkualitas dan telah memenuhi standar bahan baku yang baik. Wah, jadi nggak perlu repot-repot ngegodok lagi dong ya. Tinggal tahan aja deh. Nah, untuk dosisnya gimana nih? Dalam sehari berapa kali? Nah, Intan untuk membantu memelihara kesehatan dan daya tahan tubuh kita cukup dikonsumsi 1x1 kapsul setiap hari. Dan dalam botol ini sudah ada 50 kapsul. Ini aman dong untuk dikonsumsi setiap hari? Ya, sudah pasti aman dong, Intan. Karena ini adalah imunomodulator alami yang meningkatkan respon imun tubuh terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Sido Muncul Natural Sambiloto ini dibuat di pabrik modern Sido Muncul dengan standar GMP. Dan diproses dengan suhu rendah, jadi hasilnya tetap terjaga. Juga sudah melalui uji laboratorium bersertifikat ISO dan gelatin free karena menggunakan vegetable skapsul. Wah, ini bisa beli di mana aja? Nah, Sido Muncul Natural Sambiloto ini ada di apotik, toko obat terdekat, dan tentunya bisa didapatkan di www.sidomunculstore.com. Wah, kalau alami gini aku mau coba, apalagi sudah terbukti bisa meningkatkan imunitas tubuh. Terima kasih banyak, Daryu. Sama-sama, Intan. Terima kasih ya. Dan terus, pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih memiliki informasi lainnya tetap di Hidup Sehat.